Hi guys, selamat datang di video pertama gue Akhirnya setelah sekian lama Ngeundah untuk bikin video Kali ini gue memberanikan diri Untuk ngomong di depan kamera Untuk ngomong sama kalian Walaupun sebenernya gue jujur Gue gugup banget, gue ngeri gugup Gue gak tau harus ngapain Dan gue belum tau ide-ide nya Gue belum tau harus bikin video tentang apa Jadi kali ini Gue bener-bener butuh banget bantuan dari kalian Karena tanpa kalian Gue gak akan ada di depan kamera ini Gue gak akan wujudin Untuk bikin video kali ini Karena jujur gue bener gak tau Gue gak berani untuk ngomong sama di depan kamera Tapi kali ini gue memberanikan diri untuk kalian guys Jadi mohon bimbingannya Mohon tips-tipsnya Atau sarannya Apapun yang kalian mau Tentang hidup di Sweden Atau di luar Sweden Kalau pas gue traveling nanti Insya Allah gue bakal bikin sebisa mungkin Jadi apapun itu Kasih aja saran ke gue Kalau misalkan kalian mau tau Mungkin tentang masak-masak disini Selama gue masak apa Selama apa Apapun makanan yang gue makan disini Jadi mungkin gue bakal coba tunjukin ke kalian Apa sih makanan yang selama ini gue makan disini Atau misalkan transportasi disini Atau sekolah disini Kegiatan gue selama disini Atau kegiatan gue di luar Sweden gitu Kayak misalkan pas gue traveling nanti Mungkin gue bakal tunjukin beberapa tempat yang gue kunjungin Biar kalian juga tau Tempat-tempat yang gue kunjungin Jadi kalian bisa rasain apa yang gue rasain Jadi mohon sarannya apapun itu Kalau misalkan ada salah-salah dari video gue Atau menurut kalian kurang bagus Kalian kasih tau aja Misalkan Oh lo lo itu gak bagus videonya Ternyata Begini-begini Begitu Lo harusnya begini-begini Kasih tau aja pokoknya apapun itu Jadi Gue mohon banget bimbingannya dari kalian Saran dari kalian Dorongan dari kalian Pokoknya apapun dari kalian Gue bakal coba dengerin Gue bakal coba lakukan sebisa mungkin Dan hari ini gue mau coba bikin bakso Jadi gue bakal tunjukin ke kalian Detailnya Bakso Versi gue Jadi gue bakal bikin bakso sesimpel mungkin Jadi ikutin terus Halo guys Hari ini gue mau masak bakso Mau bikin bakso Bakso lo sapi Tapi Pokoknya pake bahan-bahannya tuh yang Simple aja sesimpel mungkin Karena gue sendiri pun gak suka ribet Kalau gue harus ikutin resep asli Bumbu-bumbu Indonesia-nya mungkin itu agak sulit buat gue Karena bahan-bahannya pun disini juga Gue harus pergi fashion market dulu Untuk dapetin itu Jadi Karena gue Gak punya bahan-bahannya itu Jadi gue pake bahan sada ini doang Kayak gini Ini yang kalian bisa lihat sendiri Gue bakal tunjukin Apa-apa aja Dan Disini ada daging sapi giling 500 gram Ini Gue beli langsung di toko halal Terus ada Apa Bawang putih Bawang putih bubuk Bawang putih bubuk Sama Lada bubuk Terus Baking powder Terus Satu telur Sama Es batu Terus ada lagi Apa ini Tepung tapioca Bawang goreng Gula Dan Garam Terus Disini gue ada Telur rebus Yang udah jadi Tiga butir Karena Gue pengen bikin Masu telurnya juga Tapi Coba tiga aja Selebihnya yang kecil Jadi Udah Lihat ya Cara bikinnya Pokoknya simple mungkin Jadi gue pake Bahan-bahannya tuh Bahan-bahan Udah powder gitu Yang udah bubuk Jadi gak ada bahan-bahan Yang olahan Yang harus di Hancurin dulu Atau duluk dulu Enggak Enggak ada Jadi Sesimple mungkin Dan rasanya Insya Allah enak Buat diri sendiri ini Jadi Oke Kita bakal giling dagingnya Di Food processor Masukin dagingnya Masukin semua bahan yang ada Oke Masukin Gue harus Taruh disini dulu Sekitar Sabta Pakai Abang Gel producing ормut tapi satu yang gue gak suka dari food processor itu kalau misalkan terlalu banyak bahannya jadi mereka tuh kayak ngangkut gitu di tengah-tengah mesinnya jadi kayak ngadet terus tiba-tiba ngangkut pada keluaran gitu jadi gue agak kurang suka sih sebenarnya tapi ya mudah-mudahan aja gak sampai kayak gitu karena lengket jadinya terus masukin ladanya secukupnya gue sih suka lada ya suka banget lada jadi itu selera kalian sih tapi palingan cukup satu sendok teh atau bisa lebih terserah pokoknya itu selera karena gue suka lada jadi gue pakai agak lebih terus bawang putih bubuknya satu sendok teh aja karena waktu itu gue pernah nyoba bikin bakso bawang putihnya banyak karena gue pikirkan mungkin pakai bawang putih powder lebih banyak itu mungkin lebih sedap ya kan gue kira tapi nyatanya agak aneh gitu rasanya jadi untuk kali ini satu sendok teh dan baking powdernya satu sendok teh itu juga selera ya baking powdernya kalau kalian mau pakai silahkan kalau enggak juga gak apa-apa cuma ini biar lebih ngembang aja biasanya sih juga gue gak pakai tapi kali ini gue juga pakai biar lebih ngembang terus gulanya dan gula satu sendok teh aja pokoknya campurin semua bahan kecuali tapioca tepung tapioca terus garam 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 1 garam garam tapi karena gue suka asin jadi gue pakai 3 sendok teh oke dan setelah itu masukin telur satu butir dan sekarang kita masukin bawang goreng 3 sendok makan 3 sendok makan 3 sendok makan 6 hmm bawang goreng tapi bawang gorengnya gak seenak di Indonesia punya fresh kalau ini bawang gorengnya gak tahu kenapa yang aneh semuanya lumayan semuanya setelah itu setelah bahan semua udah dimasukin kita tutup deh oke untuk sekarang kita giling dulu nanti selebihnya kalau kurang asin atau gimana bisa kalian tambahin ya sudah aspin minggu scerna susu 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 Terima kasih telah menonton 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 Dulu awal-awal gue bikin bakso Gagal Dulu nyoba bikin bakso itu pertama kali gue tinggal Di sini Jadi dulu pertama kali gue tinggal, gue tinggal di Stockholm Di kotak Stockholm Terus gue BM banget pengen bakso Gue pengen makan bakso Akhirnya gue bikin lah Pertama kalinya gagal guys, gagal Jadi ya itu Segala sesuatunya tuh gak ada yang bisa langsung Perfect gak bisa Jadi emang butuh perjuangan, butuh proses Jadi awalnya gue gagal Gue coba lagi, bangkit lagi Sampai coba beberapa kali, baru bisa Awalnya tuh bentuknya tuh gak jelas Itu pun udah seneng banget Awal bikin, walaupun bentuknya gak jelas Rasanya juga gak karuan Tapi ngerasa seneng aja gitu Ngerasa bangga gitu, kayak punya kebanggaan tersendiri Karena bisa bikin bakso yang biasa ngebeli Dan akhirnya gue gak patah semangat Gue terus latihan, belajar-belajar lagi Bikin lagi, bikin lagi Sampai jadi Dan sampai saat ini akhirnya gue Resep udah di luar kepala jadinya Jadi gue tuh tipe yang kalo masak Gak terlalu suka untuk ngikutin resep aslinya gitu Karena kalo terlalu ngikutin resep aslinya Ribet gitu bahan-bahannya Ribet Gue gak suka yang terlalu ribet Harus Apa Harus ngulek lah segala macem Bumbu-bumbu halus gitu Jadi gue lebih suka Sebenernya saya emang enakan sedepan Pake bumbu-bumbu ini ya Bumbu halus ya Tapi gimana Karena keterbatasan disini Bahan-bahannya jadi Yaudah lah Seadanya aja yang di makan Jadi kan tangan gue kecil Gue harus kipeng-kipengin dulu Ih bahasanya cantik loh Sumpah Cantik Oh my god Nanti gue tunjukin ya Ntar ya Tangan gue Dicin berminyak Jadi gue gak bisa Ini cantik loh Cantik kali Cantik banget Wuuu Makan maksud Oh kusunnya asik kali Untuknya sih gak buat bloknya Eh terus Ini gue mau bikin bakso telurnya ya Jadi guys Bikin bakso telurnya Pertama Pake tangan aja Gepengin Gue sih gak tau ya Kalo versi aslinya gimana Mungkin kayak gini juga kali Ini sih gue ngarang Ini yang gue pengen Terus isi telur Tutup deh Ok Tutup Sampai telurnya Bermen-bermen ketutup Sampai rapi Sampai halus Sampai rapet Jadi kalo adonannya kurang Kalo kalian kurang ketutup Bisa tambahin lagi adonannya Gue bikin bakso telurnya cuma 3 butir telur Tidak bikin bener Sampai dihalusin Sampai dihalusin Halusin Gitu Gitu Gue lapisin bakso nya Dagingnya Di telur Gak banyak sih Jadi Ayangnya sih agak tipis gitu Jadi telurnya mungkin agak transparan karena gue mau bikin lebih banyak yang kecil-kecilnya buat stok jadi gak mau terlalu dibesarin yang lebih seperti ini kalian bisa liat ini dia bakal telurnya rapi kan gak rapi-rapi banget sih tapi lumayan lah ya masukin deh ke air rebusan ini sebagian baksanya udah ngapung kalau udah ngapung tandanya mereka udah mateng bulat-bulat seperti bala pingpong kalah bala I'm so excited serius gak sabar pengen buru-buru makan ini tuh kan kalau dibikin bakso telur gak banyak jadinya bakso bulat seperti bala pingpong kalau bohong bikin kami opong cari anak jangan terciptalohan eh lo licin amat sih jadi video kali ini kita belajar masak ya guys apalagi ini cocok banget buat pengantin-pengantin baru atau atau apa perantau-perantau yang tinggal dimanapun yang mungkin gak ada bakso terutama khususnya buat perantau yang tinggal luar negeri itu langka banget bakso sebenernya sih ada jual bakso di asian apa bukan di restoran Thailand gitu tapi gue gak pernah nyobain karena gue takut halawat atau enggak gitu kan jadi kalau kalian yang muslim lebih baik sih bikin sendiri lagi kalau tinggalnya di negara yang apa bukan bukan negara muslim ya jadi mendingan bikin sendiri beli bakso apa beli dagingnya bisa di toko halal tuh jadi kalian bisa lihat bisa belajar dari sini karena gue juga belajar kok pula juga hobi gue masak sih dari dulu gue suka banget masak dulu gue sekolah pengen banget di jurusan cooking gitu kan jurusan masak gitu boga tapi tapi gak masuk karena gue kurang tinggi katanya jadi yaudah dan gue pun juga baru masak tuh semenjak tinggal di luar doang dulu waktu tinggal di Indonesia di Indonesia mau boro-boro disuruh emak gue buat ngiris cabai apa ngirisin batang cabai tuh copotin batang cabai aja gue yaudah ini udah males banget gitu kan lagi suruh masak dulu nyokap selalu ngomel anak perempuan tuh harus bisa masak harus bisa ini ntar gimana gini kalau nikah gitu kan tau lah biasanya orang tua kalau ngomelkan anak perempuan pasti soal masa depan anak perempuannya dan ternyata itu terbukti setelah gue nikah setelah gue nikah ternyata apa berfungsi juga gitu ternyata gue bener-bener butuhin juga ternyata gue inget kata nyokap wah bener-bener harus gini-gini walaupun sampai sekarang sendiri gue belum belum apa ya belum ngejalanin semua tugas yang biasanya dijalani sama perempuan khususnya istri gue jujur gak bisa nyuci baju jadi sampai sekarang gue belum pernah nyuci baju tapi kalau masak atau bersih-bersih oke lah gue bisa ternyata ini telur yang kedua ini kali ini telur apa bakso nya bakal jadi dikit deh gak banyak karena gue pake buat telur jadi jadinya entah bakalan dikit ini bahannya tinggal dikit lagi aduh harusnya bikinnya 1 kilo ini berarti ya emang cepet abis apalagi Zenith mencobain ya sebenernya gue kalau buat makanan favorit gue pelit jadi kalau gue suka makanan yang gue suka kayak gak mau berbagi gitu loh sama yang lain apalagi sama Zenith kalau dia udah ngegecokin aduh gue yang kenapa sih lo setiap gue mau makan lo mau juga gitu kesel kan biasanya tuh dia gak mau nyobain bakso karena dia gak begitu suka kan menurut dia tuh aneh daging di apa ya diolah kayak gini berebus dan kali ini dia mau nambahin gue agak beratan sebenernya tapi kasian kalau gak dibagi jadi yaudah lo gak lupa gue bagi aja berit banget gue ya cuaca hari ini cukup cerah dan kebetulan summer kali ini tuh summer terpanas setelah berapa ratus tahun gitu katanya jadi lagi dapet efek panas gitu biasanya tuh summer disini tuh kayak cuma yang yang maksimum banget tuh 25 derajat empok itu pun jarang didapetin biasanya dibawah 25 dan kali ini bisa nyampe 30an guys itu panas banget bener-bener jang harta karena itu lagi entah lah manasin global atau apa atau dapet efek panas dari mana oke ini baksa yang ketiga baksa keluar ketiga dan adonannya sudah tinggal dikit guys gak banyak tapi ya lumayan lah ini bisa buat makan seminggu lah kira-kira kalau gak dimakan tiap hari ya gue biasanya tiap makan indomie pasti selalu pake bakso ini kalau ada stok bakso kebetulan gue nyetok indomie satu kardus indomie itu dimakan buat sendiri karena Zenith gak makan indomie dia suka mie tapi gak mau banyak gitu loh jadi dia makan mie paling bisa sebulan sekali mungkin paling banyak sebulan dua kali bahkan gak pernah sebulan pun menurut dia mie gak sehat dia selalu bilang sama gue jangan kebanyakan makan mie entah lu mati gitu dia selalu ngomong kayak gitu entah lu mati beberapa kali gue bilang eh emangnya mati gara-gara indomie doang bikin mati semua juga bakal mati bukan karena indomie doang tapi dia selalu beranggapan indomie itu bakal akan menyebabkan kematian guys karena dia bilang sehat emang sih gak sehat tapi ya gimana enak nikmatin aja ya kan eh aww jatuh adonannya belum jadi raksa bulat ya jadinya cicit bikin bakso paling tantangannya pegal karena gue harus pendiri bikinnya jantangan paling yang pegal mengecek enak mengecek Terima kasih telah menonton Kita coba bakso Kenapa kita coba ini? Bini dulu Coba bakso Apa kamu pikir? Tunggu apa? Tunggu 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 Tidak? Tidak 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 Sos Tunggu 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 Ini jenet yang bilang enak Ayay Makasih Ayay